Menjadi peternak itu harus mampu memilih sapi sendiri. Peternak sapi memiliki peran untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil usaha ternak sapimu sendiri, Bolo. Peran menjadi peternak yang berwawasan luas dapat memberikan nilai lebih kepada dirimu pribadi, utamanya untuk kelangsungan usaha ternak sapimu, Bolo. Menjadi peternak harus mampu memilih sapi sendiri, adalah proses penting kamu saat memilih sapi baik di pasar sapi maupun di supplier sapi langgananmu, Bolo. Benarkah ilmu memilih sapi sendiri cukup berperan penting untuk usaha ternakmu? Berikut penjelasannya, Bolo. Nomor 1. Mengenal karakter fisik sapi Adalah proses saat kamu mulai mengenal bodi sapi, tingkah laku sapi, pola makan sapi, hingga kamu mampu mendeteksi secara kasat mata, prospek sapi yang akan kamu pilih, Bolo. Penerapan ini dapat dipelajari melalui praktek langsung di lapangan, Bolo. Cukup berbeda antara isi di buku atau materi dengan fisik sapi saat di depan mata, Bolo. Sehingga kamu haruslah sering bertemu langsung dengan sapi, untuk mempelajari karakternya, keunikannya, dan informasi lain yang dapat membantumu menentukan pilihan yang tepat, Bolo. Nomor 2. Ilmu Negosiasi Adalah pengetahuan untuk melakukan tawar-menawar, baik menjual maupun membeli sapi, Bolo. Ilmu ini sangat penting kamu pelajari, sebab dengan memahami teknis dasar negosiasi, kamu dapat mempercepat proses transaksi sapi yang kamu inginkan, Bolo. Ilmu negosiasi erat kaitannya dengan sifat dasar manusia, Bolo. Sehingga ilmu ini cukup memberi dampak besar saat negosiasimu berhasil, Bolo. Pelajari ilmu dari Youtube, Internet, atau baca buku, Bolo. Nomor 3. Calo sapi Adalah orang yang membantu konsumen untuk mendapatkan calon sapi yang konsumen mau. Calon sapi memiliki peran penting saat kamu tidak mengenal sapi secara baik, Bolo. Sehingga dengan calon sapi, mungkin kamu akan dengan terbantu, dengan informasi, spesifikasi sapi yang ditawarkan. Tips dari saya, bolehlah kamu gunain jasa calon sapi ini sesekali, Bolo. Pun kamu harus menguasai ilmu mengenal karakter dan fisik sapi dulu, Bolo. Tujuannya adalah untuk menghindari ketergantungan kamu untuk menggunakan jasa calon sapi. Selain itu, dengan memahami sapi secara pribadi, kamu dapat memperluas wawasanmu tentang sapi yang dapat kamu jadikan bekal untuk memilih sapi di masa yang akan datang, Bolo. Kesimpulannya, ini dia 3 hal yang dapat membantumu memilih sapi secara mandiri, Bolo. Nomor 1, mengenal karakter sapi, seperti kaki, badan, nafsu makan, dan sifat dasar sapi tersebut, Bolo. Nomor 2, ilmu negosiasi, ilmu yang dapat membantumu untuk bertransaksi sapi, Bolo. Nomor 3, calon sapi adalah orang yang membantumu memilih dan menentukan sapi yang kamu mau, Bolo. Bagaimana pendapatmu tentang hal di depan? Tulis di kolom komentar ya, Bolo. Jangan lupa, like, share, dan subscribe. Sekian, salam ternak, semangat, Bolo. Terima kasih telah menonton!